Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lasehat Hidupan Misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Tanah Jawa akhirnya terbelah jadi dua Akhir-akhir ini publik kembali dihebohkan dengan munculnya beberapa ramalan Jayabaya Bahwa Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua Diduga terbelahnya Pulau Jawa karena meletusnya Gunung Selamat di sebelah barat Jawa Dan Gunung Semeru di sebelah timurnya Ramalan Jangka Jayabaya adalah ramalan Dalam tradisi Jawa yang dipercaya ditulis oleh Prabu Jayabaya Raja Kerajaan Kediri Ramalan ini sangat dikenal oleh masyarakat Jawa Dan dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangka Salah satu baik dalam ramalan Jayabaya adalah putusnya Tanah Jawa Akan ada seorang kesatria yang mampu memutus Pulau Jawa menjadi dua Budi Prasetyo salah seorang praktisi di bidang geologi Dan pembangkit listrik memperkirakan Putusnya Tanah Jawa akan terjadi tidak lama lagi Menurutnya selain ramalan Jayabaya, Pulau Jawa saat ini juga mempunyai kondisi geografis dan geologi tanah yang sangat mungkin untuk diputus Karena sebuah kepentingan besar, putusnya Tanah Jawa yang diramalkan Prabu Jayabaya diperkirakan akan terkait dengan bencana banjirop yang sering terjadi di utara Jawa Level air laut selalu naik tiap tahun dan jalan juga ditinggikan tapi tetap saja banjir Dan sebagaimana kita ketahui, banjirop adalah banjir yang disebabkan oleh air laut pasang Sebagai solusinya, pemerintah perlu untuk membuat kanal yang mengalirkan air dari laut utara ke laut selatan Dengan memanfaatkan sungai dan membuat ruangan bawah tanah yang kemudian dapat kita sebut memutus Tanah Jawa tersebut Kata Budi Prasetyo Putusnya Tanah Jawa ini nanti diakini akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Sebab selain bencana rob dapat diatasi, pemerintah juga bisa mendapatkan energi murah dari kanal atau aliran air laut yang membelah pulau Jawa tersebut Untuk diketahui dalam penelitian Budi Prasetyo terungkap Bahwa deretan kepulauan di Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara Selama ini menjadi bendungan besar yang menahan arus laut dari Laut Cina menuju samudera Indonesia Salah satu bendungan besar itu adalah pulau Jawa yang posisinya berada di tengah dan merupakan pertemuan dua arus besar Akibatnya selama ini sering terjadi banji rob di pesisir utara pulau Jawa Dalam penelitiannya, Budi Prasetyo juga memperkirakan Pemutusan pulau Jawa nanti dapat dilakukan di sisi barat Gunung Selamat Yang secara geologis sangat memungkinkan Hal ini berhubungan arat dengan kepercayaan masyarakat Jawa tentang pertanda Gunung Selamat Dan putusnya tanah Jawa dari cerita tutur yang telah ada sejak lama Pulau Sumatera, Jawa, dan deretan pulau yang merada di Laut Indonesia Mereka seakan-akan seperti bendungan besar yang menahan aliran laut dari samudera Pasifik Dengan demikian, putusnya pulau Jawa ini nanti bukan akibat deretusan Gunung Selamat Tetapi sengaja akan diputus Bisa jadi, ramalan Prabu Jayabaya ini nanti akan menjadi kenyataan Sebab selain untuk mengurangi banji rob yang sering terjadi Hal ini juga akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa besarnya Di antaranya adalah dengan bisa diciptakannya listrik murah di Indonesia Ketika arus air laut dari utara ke selatan nanti Dabat diubah menjadi tenaga listrik yang bisa menjadi solusi energi di masa depan Kajian ini merupakan gabungan dari beberapa keilmuan Yang mungkin akan bisa diwujudkan jika nanti semua ahli ilmu mau menyatukan keilmuannya Selain itu, salah satu ramalan Jayabaya yang juga mengejutkan banyak publik Ialah petua tentang nukil cowok Kaping Pindu yang memiliki artian bahwa Tanah Jawa akan terbelah menjadi dua untuk yang kedua kalinya Lantas bagaimanakah maksud dengan ramalan Jayabaya tersebut? Akankah benar jika tanah Jawa akan terbelah menjadi dua? Ramalan Jayabaya itu sendiri dibuat dengan syair Yang artinya pun dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang mana yang diambil Dalam cerita masyarakat Jawa yang beredar Terjadinya tanah Jawa terbelah jadi dua itu bisa disebabkan oleh meletusnya Gunung Selamat Dimana jika Gunung Selamat meletus akan menciptakan parit yang besar Yang bisa menghubungkan Nusantara dengan samudera India Namun ternyata dalam ramalan Jayabaya itu sendiri Masih banyak mitos-mitos lain yang bisa diambil pada bagian petua tersebut Petua terbelahnya Pulau Jawa ini selain dikaitkan dengan bencana Juga dapat didefinisikan bahwa terbelahnya orang Jawa di tahun 2023 Karena semakin banyak orang Jawa yang sudah kehilangan kejawaannya Sementara di sisi lain di berbagai sudut pandang petua dari Jayabaya itu sendiri Bisa diartikan dan dimaknai secara berbeda-beda tergantung pemikirannya Namun masyarakat di Jawa tidak sadar bahwa sesungguhnya Pulau Jawa sudah terbelah menjadi dua Pulau Jawa sesungguhnya sudah terbelah Faktanya apa? Faktanya adalah terjadinya Perang Bubat pada tahun 1357 Masehi di Alun-Alun Bubat Sebelah utara Trawulan yang menjadi pemicu Pulau Jawa terbelah jadi dua Perang Bubat merupakan perang antar keluarga kerajaan Sunda dan kerajaan Majapahit Bahkan peristiwa Perang Bubat juga disebutkan dalam cerita Parahyangan Serat Pararaton, Kidung Sunda, dan Kidung Sundayana Hal itu disampaikan oleh peramal Deni Darko Menurutnya adanya Perang Bubat menjadi pemicu terjadinya Sunda dan Jawa Deni Darko teringat saat masih kuliah di Bandung Dia ditanya oleh orang Bandung Kapan pulang ke Jawa Saya ingat waktu pertama kali datang ke Bandung Saya kuliah waktu itu Terus kemudian saya ditanya Kapan pulang ke Jawa Seingat saya kan ini masih di Pulau Jawa Kenapa dibilang pulang ke Jawa Ucap Deni Darko Menurutnya Hal itu kemungkinan merupakan apa yang dimaksudkan oleh Prabu Jayabaya Sebagai Pulau Jawa Terbelah menjadi dua Terima kasih telah menonton